Warga desa Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi mengeluhkan kepulan asap yang muncul akibat terbakarnya ribuan ton batu bara. Selain mencemari lingkungan, asap putih batu bara juga menimbulkan bau menyengat, serta menyebabkan masyarakat mengalami gangguan pernafasan. Sebekan sudah, tim gabungan dari BBBD, TNI, Polri, dan Magala Agni berjuang keras memanamkan kebakaran tambang batu bara di RT19, desa Sungai Gelam, Kejabatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Namun, hingga kini, asap putih, debu, dan energi pandas yang ditimbulkan akibat terbakarnya stokpile tambang batu bara PT. Bubi Borneo Inti atau PT. BBI itu belum juga berhasil dikendalikan. Meski mesin pompa air ukuran jumbo dan alat berat ekskavator telah diterjunkan, tetap saja api yang melalap ribuan ton batu bara tersebut sulit dijinakan. Kondisi cuaca panas menambah api di dalam tumpukan tambang batu bara menjolar hingga ke lapisan bawah, sehingga membuat petugas semakin kewalahan. Petugas terus berupaya mengurai tumpukan batu bara yang terbakar dengan alat berat sembari menyemprotkan air ketumpukan batu bara yang terbakar. Kapolsek Sungai Gelam, Ibtu, Usaha Sitepu, mengatakan kebakaran batu bara ini diduga karena faktor alam, lantaran kondisi cuaca panas ekstrim akibat musim kemarau. Menurut Kapolsek, asap yang ditimbulkan akibat terbakarnya stokpile batu bara membuat warga resah. Selain mencemari udara, kondisi asap batu bara juga menyebabkan warga terserang gangguan pernafasan, mengingat lokasinya perdekatan dengan permukiman penduduk. Kita izin melaporkan kami, Posek Sungai Gelam, beserta dengan BPBD, Kabupaten Morajambi, dan personil dari tim Manggala Agni. Hari ini, pada tanggal 7 Agustus 2024, kami dan tim Manggala Agni dan serta BPBD melaksanakan evakuasi adanya tumbukan batu bara yang berada di Desa Sungai Gelam, PT BBI, yang sudah kita laksanakan pemadaman seminggu yang lalu tidak berhasil. Jadi hari ini, kita laksanakan untuk pemadaman dan evakuasi, serta pengurahan tumbukan batu bara milik PT BBI, kita menggunakan dengan alat berat. Selanjutnya nanti akan kita laporkan, semoga apa yang menjadi upaya kita, Posek Sungai Gelam, Manggala Agni, dan BPBD Kabupaten Morajambi bisa berhasil dan pastinya mengurangkan titik hotspot dan serta asap yang timbul dari tumbukan batu bara ini tidak mengganggu masyarakat setempat. Karena memang ini, beberapa minggu kebelakang, ini menjadi persahkan dan menjadi gangguan untuk masyarakat penduduk setempat. Selain itu, Kadus 5 Desa Sungai Gelam, Hendra mengatakan asap yang ditimbulkan dari terbakarnya batu bara sangat mengganggu kesehatan masyarakat. Selain menimbulkan bau menyengat, asap kebakaran stokpail batu bara juga menyebabkan gangguan pernapasan hingga iritasi mata. Hendra meminta kepada pihak tambang agar tidak lepas tagan dengan persoalan yang terjadi. Mengingat asap dari tambang batu bara ini sudah sangat merugikan masyarakat. Kami sebagai wakil daripada warga, mencet terima kasih kepada pemerintah maupun apapun yang telah membantu atau merespon daripada suara kami yang kemarin itu. Dan kami juga berharap untuk kemaksimalan daripada pemadaman daripada tumbuhan batu bara ini. Kemudian kami lihat kan sudah tiga hari ini nampaknya, kan nampaknya upaya pemadaman cukup-cukup mengalami kesulitan karena cuaca cukup panas. Kemudian yang kebakarannya memang sudah lewat besar bang, jadi memang sulit untuk dipadamkan itu, memang kenyataan seperti itu di lapangan. Saat ini tidak ada kegiatan penambangan di lokasi stokpile batu bara yang terpakat di desa Sungai Gelap, Buarojabi ini. Segala bentuk aktivitas di area pertambangan tersebut dihentikan. Lantaran sejumlah pihak masih bersengketa terkait dengan kepemilikan izin usaha pertambangan atau IUP di lokasi stokpile batu bara tersebut. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.